Mari kita terus berperan sebagai cahaya dunia bersama Kristus lewat setiap perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan memancarkan sinar bagi orang lain. Antifon pembuka Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapak di surga. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan perayaan Ekaristi ini dengan memohon kerahiman Allah menyadari bahwa kita orang-orang yang lemah gampang berlaku salah dan berbuat dosa dan untuk itu kita memohon kerahiman Allah kembali membersihkan hati kita. Marilah berdoa Allah Bapak yang Maha Kuasa Engkau telah menganugerahkan kepada kami Yesus Kristus Sang Cahaya Dunia Semoga oleh Dia kami kau meteraikan menjadi milik kesayanganmu Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dalam upacara cahaya di malam pasca selalu dinyanyikan Kristus cahaya dunia Syukur kepada Allah Tiga kali nyanyian itu dikumandangkan Sebuah pengakuan akan pribadi Kristus sebagai cahaya dunia Yesus sendiri mengakui hal ini Dalam Injil Yohanes 8 ayat 12 Yesus berkata Aku ini cahaya dunia Itu berarti bahwa identitas Yesus Kehadirannya di dunia Sungguh-sungguh sebuah kehadiran yang menjangkau dunia Dalam Injil Hari ini Yesus berkata Kalian ini cahaya dunia Itu berkata Antara para murid dan sang guru Antara kita dan Yesus Mempunyai peran dan tugas yang sama Menjadi cahaya dunia Kehadiran kita Kehadiran kita menjangkau dunia Bagaimana hal itu bisa diwujudkan Pada bagian terakhir Injil hari ini Yesus menegaskan Demikianlah hendaknya Cahayamu bersinar Di depan orang Agar mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Dan memuliakan Bapamu Di surga Cahaya Harus dipancarkan Lewat Perbuatan Perbuatan baik Itulah sebabnya Santo Yohanes Christos Tomus Seorang pengkotbah Olung Yang hidup pada tahun 344 Sampai dengan tahun 407 Mengatakan Orang yang lembut Sederhana Penuh kasih Dan jujur Tidak membatasi Perbuatan-perbuatan baik Hanya bagi diri sendiri Tetapi juga Demi Kepentingan Orang Lain Maka ketika Perbuatan-perbuatan Baik itu dilakukan Pada saat Pada saat itulah Cahaya Memancar Di depan Orang Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Mari Kita terus Berperan Sebagai Cahaya Dunia Bersama Kristus Lewat Setiap Perbuatan Baik Yang Dapat Kita Lakukan Perbuatan-perbuatan Baik Yang kita Lakukan Memancarkan Sinar Bagi Orang Lain Amin Antifon Komuni Sinarilah Hambamu Dengan Wajahmu Dan Ajarlah Ketetapan-ketetapan Kepadaku Marilah Berdoa Allah Bapak Yang Maha Kasih Kami Kau Perbarui Dengan Santapan Sabda Dan Tubuh Putramu Semoga Kami Tidak Pernah Berhenti Berbuat Baik Untuk Memuji Dan Memuliakan Namamu Melalui Apapun Yang Baik Yang Kami Lakukan Setiap Hari Sampai Kami Semua Kelab Bersatu Di Dalam Kerajaan Dengan Pengantaran Kristus Tuhan Kami Tuhan Bersamamu Bapak Ibu Saudara Saudari Kalian Dan Sekalai Aktivitas Karya Dan Pelayanan Pada Sepanjang Hari Ini Senantiasa Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dengan Berkat Ini Perayaan Ekaristi Pembuka Seluruh Aktivitas Kita Hari Ini Sudah Selesai Mari Pergi Kita Diutus Amin 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 Inilah Tubuhku Makanlah Inilah Daraku Minumlah Lakukanlah Lakukan Ini Sebagai Daraku Minum Lakukan Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.